Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi yang indah ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 13 April 2024 Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelum itu, marilah kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih pada pagi yang indah ini, kami dapat bangun kembali dan menikmati anugerah yang baru daripadamu Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti dan memahami juga melakukan segala firmanmu ini dalam kehidupan kami Ini yang menjadi doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayatnya yang ke 30 Lukas 22 ayat 24 sampai ayat 30 Terjadilah juga pertengkaran diantara murid-murid Yesus Siapakah yang dapat dianggap terbesar diantara mereka Yesus berkata kepada mereka Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar diantara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini Yaitu Pemimpin yang melayani Tak dapat dipungkiri Semua orang senang dilayani Entah dalam keluarga, gereja, juga termasuk lingkungan masyarakat Orang yang dilayani akan merasakan kenyamanan Sebab segala sesuatu yang ia perintahkan akan disediakan Bahkan dalam banyak kasus Ada orang yang haus akan kuasa supaya dapat dilayani oleh banyak orang Para murid mempertengkarkan mengenai siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka Dalam ayat 24 Apakah alasan dibalik pertengkaran para murid Yesus? Padahal Yesus baru saja menyampaikan bahwa dirinya akan diserahkan dan mengalami penderitaan Sepertinya para murid sedang mempersiapkan siapa yang menjadi terbesar ketika Yesus sudah tiada Ada harapan yang terbesar itulah yang akan dilayani sebagai pemimpin Tetapi Yesus mengubah cara pandang para murid-muridnya Dengan menekankan bahwa yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan Seperti yang dilakukan Yesus Ia yang terbesar tetapi justru menjadi pelayan bagi mereka Untuk alasan inilah Paulus menjadikan kepemimpinan Yesus sebagai teladan yang luar biasa Sebab Yesus seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6-7 Yang berbunyi Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Bila kita dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan menjadi pemimpin Maka selayaknya tanggung jawab kepemimpinan kita Seharusnya dipakai untuk melayani dengan kerendahan hati Dan bukan untuk mencari kenyamanan dan penghormatan yang menguntungkan diri sendiri Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih pada pagi hari ini Kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Biarlah firmanmu ini Dapat kami gunakan dan kami pakai selalu dalam kehidupan kami sehari-hari Sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini Biarlah segalanya bisa selalu lancar Dan berjalan dengan baik Sesuai dan seturut kendakmu Kami serahkan hari ini ke dalam tanganmu Inilah yang menjadi doa anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton!